itu menghatamkan halaman 9 itu menandakan jaringan khatam milka khatam jurumia apa itu tamenya sebuahnya dengan angka nanti saya jelaskan terakhir halaman 9 yang belum isim maksuk isim maksur isim manggos sama jamaah taksir tiga kan dah ini ini saya apus semua dulu dah tapi sebelum saya apus karena terakhir ini nanti biar 100% sudah materi pokoknya habis duhur mohon maaf langsung saya pendalaman mengapa ada demikian mengapa ada anggunanya apa sudah kelas laki-laki pun nanti kalau ikut Alhamdulillah semoga enggak pusing tapi tetap ikut aja dulu ikuti dulu siapa tahu paham gitu loh tahun ini sudah saya apus bismillahirrahmanirrahim berarti saya akan mengambil apa tadi yang saya maksur coba kemarin saya bilang lafal khubla itu namanya alif taknis maksuroh istilahnya maksuroh ada lagi contohnya apa kemarin nabi khusnah gitu kan coba apa yang saya simpulkan kemarin maksuroh ada alif bingkong sebelumnya dibaca fatka tanpatan win dah betul bagaimana saya tahu itu maksuroh yaitu dengan syarat bingkongnya adalah tambahan itu kan kemarin gitu kan bingkongnya saya tulis bingkongnya adalah tambahan 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 sekarang buka alaman 9 ada istilah namanya maksur beda maksuroh dengan maksur sudah beda maksuroh adalah hudan atau adhan pesakit dari mana tahu bagaimana membedakan maksuroh dan maksur bingkongnya adalah asli udah pegang dulu paham ini itu maksur jadi ada beda maksur dan maksuroh dulu saya pusing bertahun-tahun gara-gara isi maksur maksuroh manggus pusing saya ini padahal mau tidak mau kalau nanti menerahkan maksuroh langsung maksur tujuan saya seperti ini artinya adalah kalau maksur roh alifnya itu kok tambahan itu jadi maksur roh kalau tidak artinya maksur berarti saya langsung lagi maksur itu biasanya mempunyai nama yang namanya manggus manggus tempatnya pasti pada isim fa'il artinya begini contoh kodin awas bingkongnya adalah asli tohadin bingkongnya adalah asli walhasil adalah kalau manggus itu bingkongnya asli tapi sebelumnya di kasroh itu manggus kalau sebelumnya di fatkah itu namanya maksur nah sebenarnya ini dalam alfiah sudah kelas 3 tahun ini syaratnya maksur dan manggus itu wajib ada al itu syarat bu syarat wajib ada al aslinya gitu artinya adalah kalau ada isim maksur alah jangan maksur roh maksur dan manggus syaratnya wajib ada al kalau ada al jangan ditanuin bu itu bedanya saya ulangi saya tarik kemana ini saya tarik ke bawah coba kalau maksur bunyinya apa alhuda jangan ditanuin coba alhada jangan ditanuin sekarang alhadi jangan ditanuin alhadi jangan ditanuin itu bu syaratnya jadi ditanuin itu apabila tidak ada al subhanallah masyaallah 4 tahun bu ini betul bu percaya atau tidak tanyakan ustadz yang semoga di atas 5 tahun belum pasti dia mau memahami ini enggak main-main bu jeningan tiga hari kok berani ini enggak main-main bu jadi jeningan manusia setengah dewa ini bu yang penting tulis di 2 tanyakan 9 tulis itu yang paling penting isim maksur dan manggus syaratnya wajib ada al kalau sudah ada al jangan ditanuin makanya jeningan buka di Al-Quran kok minal huda enggak mungkin minal hudan tapi alnya hilang hudan karena itu bukan maksurah maksur kalau maksurah ada alnya ya jangan ditanuin ada tidak ada alnya jangan ditan coba lihat walillahil asma'ul ada alnya ada tanunya enggak tidak sama jadi maksurah itu ada alnya ya jangan ditanuin tidak ada alnya jangan ditanuin gimana nulisnya saya ini sudah pusing ini saya sudah saya seorang guru saja pusing pusing memikirkan jeningan gitu loh ibu rumah tangga kok mau ikut training itu enggak main-main saya kira kok muda semua gitu loh kok mahasiswa semua kan enak gitu loh ini pun sangat penting mata ini selesai tinggal tahapnya sih nanti ini tulis ini pun sangat penting ibu ini ibu karena nanti juga banyak jadi Al-huda alnya hilang hudan Al-adha alnya hilang adhan Al-hadi hadin Al-qadi kodin kalau alnya hilang ini yang penting ini wajib ada Al khusus bagi maksur dan mangkus mohon maaf Ustadz yang hadir disini kemarin saya enggak mau menerakan maksur dan mangkus khawatir ibu bingung makanya saya putus dulu yang penting saya hantar saya contohkan tambah dan tidak hari ini baru saya mendalami ibu Andekata kemarin saya utarakan ini semua pusing enggak kira-kira pusing ya ibu ya pusing ini kan saya kira pusing ini pelan-pelan dikit-dikit itu dah Alhamdulillah kalau ibu punya anak putra yang sebesar mau mondok bu subhanallah di training ini dulu subhanallah mondok pasti kerasan jadi saya enggak percaya ada orang mondok enggak kerasan itu saya yakin enggak kuat materinya dipodok lu ya itu pasti tapi kamu katakan mondok akhirnya pak gurunya nakal mes enggak mungkin enggak mungkin itu alasan nalibi itu mesti gara-gara matanya enggak kuat gitu loh kalau mondok sudah bisa teori ini kecil dia bangga seneng karena bisa mengikuti terus suruh pulang malah enggak mau gitu loh itu bedanya anak saya ngalami sendiri gitu loh artinya punya anak seperti ini dan mohon yang punya anak hampir mondok training dulu sudah saya akan menerangkan tamzis khusus angka karena nanti hubungannya banyak di koran kalau ini harus nulis ini nih enggak nulisnya nanti saya hapus ya sudah belum ini sudah ini awas judulnya istis angka namanya adat enggak ada bukunya adat ini habis ini nanti pelaksong praktek fatul korib gundul bu istilah-istilah agar mudah saya itu kemarin cerita contoh maksur itu di kitab-kitab contohnya adalah al-mustafa contohnya adalah al-mustafa kalau manggos di kitab-kitab ini jangan maksur loh maksur dan manggos tadi ada al tadi ada al manggos contohnya di kitab apapun namanya al-kodi artinya untuk mempermudah hafalan mustafa itu adalah nama lain nabi kita muhammad s.a.w. kan gitu kan maksur itu identik dengan kosor solat kosor solat kosor yang mempunyai siapa nabi muham jadi jaringan kalau mustafa al-hudha maksur solat kosor ini dikatakan alnya hilang mustafan manggos itu artinya kurang ya artinya kurang kurang contohnya kodi-kodi itu artinya hakim makanya kitab-kitab bener banyak pak hakim mengurangi uang mengurangi nah itu sudah seterusnya pokoknya pak hakim itu aja itu contoh itu untuk mempermudah hafalan tidak penting ini hanya mempermudah teori hafalan coba saya ingin tanya Ustadz ini yang hadir mulai kemarin sampai hari ini ini mohon maaf yang jawab bukan juga nggak kelasnya bu semua Ustadz harus jawab kalau nggak jawab sudah berarti materi nggak paham saya ulangi saya mulai kemarin sudah praktek baca kitab saya pernah menerangkan bina belum bina belum kan mengapa sudah berani baca kitab pertanyaannya adalah bina itu untuk apa sih itu perlu jadi analisa gitu loh saya sengaja saya nggak mau menerangkan bina tapi sudah berani baca kitab 90% tanpa mengetahui bina kolah itu bina apa nggak penting yang penting saya tahu itu film mandi sudah sudah saya bina sona bina apa nggak penting yang penting pasti dia film mandi terus pertanyaannya bina itu ini mohon maaf ini sebuah Allah nyatain saya itu bukan benar-benar karena satu kecamatan satu kecamatan kecamatan namanya kecamatan Pedung rumah saya itu kecamatan Pedung dari NU Pedung itu sengaja mengumpulkan ayo Pak Den saya bilang kumpulkan orang alim-alim semua bukan saya sombong subhanallah untuk betul nggak teori 6 jam gitu loh saya bilang gitu saya suruh mengumpul nggak usah bayar ngomong namanya orang orang saya kenal semua gitu akhirnya satu kecamatan Pedung itu ada ada 16 desa setiap desa itu madrasahnya kadang ada 2 ada 1 setiap kecamatan mengirimkan 2 setiap madrasah 2 orang kepala dan guru naku itu nyataku akhirnya ada ada guru bilang begini mustahil baca kitab 6 jam di forum mengeri gak baca kitab 6 jam saya menerahkan bina ini yang saya buat bina warna madrasah dininya saya menerahkan bina itu sampai 3 bulan aja nggak paham-paham Masya Allah gunanya apa bina dia pusing kan dia rasa saya tanya gunanya apa bina sekarang saya mulai tadi coba baca kitab nggak main-main 90% tapi saya gak pernah singgung bina dia ngomong gitu langsung saya mainkan saya tak 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 saya tidak saya singgung apa gunanya bina binyung dia gak bisa ngomong saya mungkin bisa baca kitab bina itu gunanya apa gunanya adalah seorang pengarang ingin membuat mandi ke mundurik nyamuk so wana itu so wana itu ya coba saya ulangi so na menjaga ba a menjual alifnya bu kalau ini aslinya wawu kalau ini aslinya iya sama-sama alif gitu loh itu jadi bina itu untuk mengetahui mandi ke mundurik dan mengetahui aslinya masdarnya itu ditunjukkan kalau wawu tunjukkan wawu kalau alif yak tunjukkan yak dalam masdarnya itulah gunanya bina jadi kelas pengarang atau menunjukkan itu ada kitabnya artinya mencari mandi ke mundurik di doma atau di kasrok itulah bin artinya kelas pengarang satu yang kedua bina jangan bina jangan bina jangan 3 bulan metode saya menerangkan bina tidak usah 3 bulan asal anak kelas 1 sanawiyah bina maksimal 10 menit saya bilang itu ngeri gak bu nyata bu bina itu 10 menit dia mengatakan berapa 3 bulan saya utarakan sekarang atau nanti penting untuk anda biar nanti diri kan pulang jangan tiru-tiru gitu loh bina gunanya untuk pengarang sampai 3 bilang metode saya cukup berapa bu 10 menit maksimal bisa dimeniti nanti apal terus paham bu kan hanya apal terus paham bu ngeri gak bu ayo itu aja tak mencoba biar yang ustad yang lain itu betul-betul nyata gitu loh oh kamu jangan mengecek metode ini gitu loh minimal kan saya syukur pada Allah antung datang disini itu hidayah dari Allah jadi saya bilang ada orang mengecek saya jangan dimarahi itu hidayah Allah datang itu hidayah Allah gak datang gak mau gak mengecek itu namanya belum dapat hidayah lho setelah saya ternih punya mengecek diam sampai pulang gak akan ngomong karena logikanya gak ketemu contoh tadi saya ulangi bina berapa tadi ibu itu bina apa bina apa itu 3 bulan kita 10 menit ayo 2 menit ibu buka alaman 70 biar ibu tak tahu gunanya bina itu hanya pengarangku tapi biar saya demi ustad saya demi ustad tapi nanti jaringan bisa malah alhamdulillah udah awas bu 10 menit ya maksimal ya 12 lah yang penting kan tidak 3 bulan itu lho udah buka alaman berapa bu bina judulnya fiil eh bukan ini 60 67 67 eh eh sebelahnya bu eh eh fiil judulnya ya 60 7 buka 69 67 bina fiil 67 67 udah saya tulis ini biar mohon maafu ustad biar punya keyakinan oh iya iya masa bina seperti itu berarti kan metodologinya yang yang membingungkan anak-anak tak tulis bina atau fiil fiil atau bina dalam bahasa itu bina bina ada dua bina soheh soheh dan bina muktal muktal artinya sakit sakit arti apa wawu alif ya ayu lah ayu sakit itu ayu soheh adalah sehat soheh ada 3 ada namanya salim ada namanya muduaf ada yang namanya apa itu mahmus udah tulis yang muktal muktal itu sakit ada berada empat satu namanya misal dua namanya ajwaf tiga namanya nakis empat namanya lafif udah coba masa seti hati malah mungkin gak pahamu paham gak seti hati bina pusing lah bina bisa bisa coba apa bina lafif pusing pokoknya lah pusing pokoknya pusing 10 menit apal plus paham insyaallah udah bismillahirrahmanirrahim tapi tolong di terjemah salim artinya selamat penting terjemah ini penting muduaf artinya doble doble mahmus dari kata hamzah mahmus artinya hamzah terjemah ini penting misal artinya sama ajwaf artinya lubang nakis artinya kurang lafif artinya nanti tak 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 udah coba jawab berapa bu 12 ya 10 menit biar bapak kan tau saya ulangi terjemah dulu salim selamat dobel mundoaf dobel mamu zamia misalnya sama ajabah pelopang nakis kurang lafif lafif itu bu nanti 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 ini dulu salim selamat artinya adalah fi'il itu adalah mesti 3 huruf intinya kalau ada 3 huruf kok sehat semua mudah dulu mudah adalah dobel sehat semua awas dobel sehat secontoh maroro liwat bu maroro liwat madada madada itu bisa bisa senang bisa panjang dah masasa memegang dah namun bu orang Arab itu sama dengan orang makmur sama dengan apa orang bermasyarakat sosial kalau ada 2 huruf hidup semua bu itu orang hidup sama-sama kaya sama-sama punya jabatan dia malah dengki gitu akhirnya apa yang terjadi kalau sudah sama yang depan harus dimatikan kalau orang jawab bilang itu tega sakitnya tidak tega matinya kalau sudah mati nulisnya nanti akan didobel jadi maroro kalau yang depan dimatikan buninya apa tulisan nulisnya apa maroro gini tulisan jadi itu aslinya dobel dobel rok rok sehat semua dal sehat semua madada jadinya madada masasa jadinya mas wal khasil adalah dobel sehat semua tapi dobel paham ini cukup sekarang hamia mahmus tulisan Arab mesti tiga contoh dari kata dasar fa'ala kalau ada fa'a di depan kok bunya hamia akhoda mengambil ini kan hamia akhoda namanya binak mahmus bu binak mahmus karena hamianya didob atau hamianya diain di tengah sa'ala minta ini namanya sa'ala binak mahmus kor'a membaca hamianya di belakang berarti binak mahmus paham gak bu mahmus itu apa ada hamianya baik di depan atau di tengah atau di belak udah paham ini kalau hamad muda tadi apa dobel tapi sehat semua sekarang misal misal saya ambil mimnya ajwaf saya ambil alifnya nakis saya ambil nonnya saya ambil set 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 saya sama dengan fa'ala mim mewakili kata sandi apa misal alif ajwaf non nakis bu paham bu artinya kalau ada penyakit kok bertempat di fa'fi'il bu karena penyakit kalau wali gak ditulis wawu atau iya wawu atau iya wawu atau iya wawu atau iya dimana ada wawu kok bertempat wawu atau iya kok di fa'fi'il itu namanya binak misal contoh apa bu dalam buku saya sudah saya tulis wa'ada berjanji ini dah ya saro ringan dah penyakit di tengah apa so'wanan walaupun menjadi so'wanan tidak penting sayaro berjalan walaupun bunya saro yang penting penyakitnya di tengah atau penyakitnya di belakang wawu wawu perang ini atau oh ini osaroya berjalan dah bu saya ulangi kalau penyakit di depan namanya apa misal alif ajwaf nah jadi coba kalau saya bilang man man itu bayangkan saya ulangi kalau saya bilang man itu berarti mim misal ajwaf nagesi katanya apa man man bayangkan ya mim di depan alis di tengah non di belakang saya sih katanya man berarti penyakit misal ajwaf nagesi paham udah saya ulangi bebel sehat semuamu doaf ada hamilahnya baik di fa' atau ainatelam namanya mahmus hamilah penyakit di depan misal penyakit di tengah ajwaf penyakit di belakang pertanyaannya mengapa penyakit di belakang kalau dikatakan nakis itu pertanyaan penting orang Arab mengeri benar sekali di belakang penyakit nakis mengapa nakis artinya kurang kok tahu orang mengetahui kurang itu setelah dihitung di belakang dihitung itu dua tiga kurang belum dihitung kalau bilang kurang korupsi betul gak logikas betul gak cari orang Arab terus mengapa penyakit di tengah dikatakan lubang lihat ada sesuatu yang baik-baik tengahnya busuk apa berajarinnya berlobang dia sama mengapa dikatakan sama karena dia semua penyakit bu kalau di tengah bu diganti alif kok di belakang jangan dikarokati tadi kan penyakit di belakang jangan dikarokat disimpan tapi kalau di depan dikarokati bu sama dengan apa sama dengan huruf sehat mendapat karokat ngeri gak orang Arab cagih mendapat karokat karena di depan menurut orang Jawa tidak ada harutan akar pun bergun tetap dikarokati karena di depan terakhir lakif lakif itu bahasa Arabnya majibuk sayang untuk menghapalkan saya bina saya bilang lapis karena saya keliling Nusantara sampai di Yapan Warupen saya saya ke sana kecuali Aceh yang belum saya datangi ini ada lapis adalah makanan yang bertumbuk-tumbuk merah hijau kuning sama gak disini ada ya artinya adalah bertumbuk-tumbuk tapi penyakit bu nah ini itu namanya lapis gitu loh jadi nanti hafalnya lapis contoh wako yang menjaga yang menjaga yang menjaga yang menjaga yang menjaga